Polisi menggelar rekonstruksi kasus ibu yang membunuh anaknya di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dalam rekonstruksi terungkap jika korban tewas akibat benda tumpul. Polisi menggelar reka adegan tewasnya Balita NZL setelah digelonggong ibu kandungnya NP di Gang Sanusi RT4 RW8 Durekepa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Sebenarnya 21 adegan rekonstruksi diperagakan pelaku bersama peran pengganti. Dari hasil otopsi ditemukan cairan yang dipaksakan masuk ke tubuh korban. Ada beberapa fakta yang kami sesuaikan mengacu pada hasil otopsi awal yang telah dilakukan. Selain daripada ada cairan yang dipaksakan masuk ke dalam tubuh korban, ada kekerasan tumpul terhadap tubuh korban di bagian lehernya. Sebelumnya NPA sempat menutupi perbuatannya. Setelah memaksa anaknya minum air yang banyak, pelaku sempat mencari bantuan kepada tetangga dan mengaku anaknya sakit kejang-kejang. Setelah sempat dibawa ke puskesmas, lalu ke rumah sakit, korban meninggal dunia. Polisi mendapat laporan dari rumah sakit bahwa kematian korban tidak wajar. Setelah diselidiki, NPA pun ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan dan pembunuhan. Tersangka akan dijarat pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Tim Libutan AI News melaporkan.